Terima kasih. Jadi kerjaannya cuma nggak ada kerjaan lain, Bu? Enggak, kerjaan lain. Ibu, kenapa nggak bantu Bapak? Kadang-kadang sih bantu Bapak kalau lagi libur sekolah. Terus? Nah, kadang ngantri sekolah doang, begini beres-beres. Ibu, kadang pernah nggak sih, Bu, ngerasa kalau misalnya, kok kenapa dikasih kehidupan seperti ini? Ngeri mana, Bang? Udah nerimain begini, Bang? Udah nasib begini, Murnat. Udah bergerak katain, kata apa tuh? Ibu, anaknya ada berapa tuh tadi? Dua. Dua? Emang dari dulunya dua atau gimana? Aku bantuin ya, Bu, ya. Tiga, yang dua, yang punya anak tiga yang menurut lima tahun. Nggak ada, tinggal satu, tinggal dua. Tinggal? Tinggal karena apa, Bu? Nggak sakit dah, gitu, asma. Kok nggak dibawa ke dokter? Kan kok bisa disembuhin? Iya, ngobatin. Nggak ada ininya. Kayak merasa bersalah? Iya, rasa bersalah. Kalau dulu ya, anak saya pengen sakulain tinggi. Nggak bisa sakulain tinggi, biayanya. Nggak ada, bapaknya nyarinya begitu. Pas-pasan, buat makan, guys. Susah, gitu. Jadinya. Kadang-kadang kalau sampai berantem, Ya Allah, gimana sih hidup saya begini amat, gitu. Mudah dah ngeriman begitu aja. Oh, bapak udah selesai. Sini, Bu. Mas banget nih ada bapak. Bapak, ibu. Aku secara pribadi pengen ngucapin terima kasih banyak kepada bapak sama ibu serta keluarga kalian semua karena aku karena aku udah dikasih kesempatan untuk merasakan gimana menjadi seorang bapak. gimana menjadi seorang pemulung yang selama ini tuh enggak pernah kebayang sama aku. enggak pernah aku peduliin kerjaan itu. dan dari kemarin, dari siap, ikut sama bapak, terjun nyari sampah, melihat kondisi. Sempat sampai tuh jauh dari pikiran aku. Pengalaman yang bapak kasih ke aku tuh adalah pengalaman yang sangat berharga dan aku enggak akan temuin di luar sana. terima kasih bapak dengan sabar. Bantuin aku tadi mulu-mulu. Aku juga ngelihat kondisi keluarga bapak seperti ini. Walaupun dikasih cobaan ya, kalau menurut aku. Dikasih cobaan hidup seperti ini. Tapi bapak sama ibu enggak pernah patah semangat. Selalu berusaha, selalu semangat untuk nyari uang. Walaupun modal Rp50.000 tapi kita harus nyari sampah enam tas ya. Dan itu tadi aku nyari satu tas aja itu susah banget. Nah, ini kita punya sembako untuk bapak sama ibu biar nanti bisa makan biar enggak bagi-bagi lagi ya, Bu. Nah, ini sembakonya. Ini juga ada beras. Oke. Nah, Bu. Tadi kan aku sempat melihat di dapur itu banyak barang-barang yang kayak udah enggak cocok dipakai tapi masih dipakai. Izinkan kami, saya, dan tim untuk membantu bapak, ibu. Terus mungkin bisa membantu walaupun enggak banyak ya, Pak. Boleh. Jadi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Nah, aku taruh sini ya. Oke. Habis dari dapur, semalam kan aku tidur nyinep. Oke. itu kasurnya udah enggak layak ya. Nanti kami dari tim pengen ngasih bapak sama ibu tempat tidur yang semoga nantinya bisa tidurnya nyenyak, mimpi indah, enggak sakit-sakitan lagi, biar kamu bisa tidurnya nyenyak. Mau enggak tidurnya nyenyak? Nyenyak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Banyak-banyak, Bu, ya. Terima kasih. Ini dikasih, ini, ajib. Terima kasih. Ini dikasih panjang umur, kesehatan, ajib nyenyak, badan, yang, yang mau. Ibu, makasihnya sama Allah. Iya. Kami itu cuma menghubung. pemberi rejeki dari Allah ke Ibu. Ibu juga enggak boleh patah semangat, Bapak juga enggak boleh patah semangat. Apapun kerjaan itu, yang penting halal di mata Allah. Enggak usah malu, enggak usah kelukesah lagi, enggak jangan ya, Bu, ya. Tapi tetap berusaha, tetap berdoa sama Tuhan, semoga selalu diangkatkan derajatnya sama Allah. Oke? Terima kasih. Saya semuanya, enggak kesalahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Nah Ibu, kami punya satu lagi penghargaan untuk Bapak kami. Tapi enggak di sini, tapi di luar. Yuk kita keluar. Oh iya, tas aku. Ternyata, Pak. Dari sini, Bu. Oke, sini. Sini, Pak. Bu, ada ya? Sini. Oh iya. Kak Rahmatnya mana? Kak Rahmat, sini boleh? Nah, Bapak, Ibu. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Tadi kan aku udah punya janji pas di dalam. Kami masih punya suatu penghargaan buat Bapak sama Ibu. Mau tahu enggak, Pak. Bapak tahu enggak? Yaudah, langsung aja. Nah, Nih. Oke. Di mana standar ini? Oke. Nah, Bapak, Ibu, Mas Rahmat. Nih, sepeda kali aja bisa buat dagang, ya kan? Misalnya Mas Rahmat atau Bapaknya salah satunya ganti-gantian. Satunya nyari sampah, satunya buat jualan. Ya kan? Atau Ibu juga bisa. Terima kasih. Apa Ibu? Mau ngomong apa? Iya, terima kasih. Ini dikasih ini. Ini yang banyak. Nah, Bapak, Ibu. Aku ada satu lagi. Oh, satu-satu mulu ya. Ada lagi penghargaan atau hadiah untuk Bapak sama Ibu dan semua keluarganya. Iya. Nih, ada tambahan uang senilai 1.300.000 rupiah. Semoga ini bisa jadi modal buat Bapak sama Ibu berdagang biar bisa merubah kehidupan Bapak lebih baik lagi ya, Bu, ya? Iya. Ini, Pak, disimpan baik-baik untuk kehidupan Bapak untuk lebih baik lagi ke depannya, ya? Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang selalu meneluh dan bersyukur adalah cara yang paling sederhana untuk menikmati kehidupan. Karena hidup yang kau kelupakan terkadang adalah hidup yang diharapkan oleh orang lain. Oke, Bapak, Ibu. Saya pamit ya, Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, ya? Bapak, terima kasih ya, Pak, ya? Mas, terima kasih. Semoga kehidupannya lebih baik lagi. Sama kakak, makasih. Amin, dadah! Dadah, Bapak Ibu. Terima kasih.